Halo Mas Judy ngapain nih potong-potong apa nih lagi bruning ini kemarin kan habis di bruning cuma udah tumbuh tunasnya jadi diajak tunas-tunasnya di dalam ini jujur enaknya di lalap ya Iya ini makanya dipetikin ini buat lalapan ntar buat masih di lalapan makan siang Iya ini ngomong-ngomong kamera nyala tapi ini enggak dikasih dari tadi Ayo kita bikin video aja hukum lagi bruning ya ini anting putri yang mikro ini tuh jadi apa waktu sebelumnya ada video penyerahan pohon ini nih sekarang pohonnya udah di Bogor kalau sebelumnya kan masih di Galeri Batavia nah ini sekarang udah di Bogor sekarang dirawat sama maksudnya enggak Master saya tukang kebun saya tukang kebun enggak ada master-master adanya mistar ya oke Om ini ngapain weh ya ini batang-batang Assalamualaikum ini lagi pruning ini tadi datang panggilnya Om sekarang menginap sebenernya Oh iya lupa bikin konten juga sekalian ikutan nih jadinya ya dong lagi ngitin pohon apa Kak ini anting putri ini jenis mikro daunnya kecil tuh ada suara itu tuh kerabot lebih kerabotnya sekali ini pohonnya diapain Kak ini kemarin kan udah dipangkas-pangkas itu di pruning kalau di bonsai itu dipangkas daunnya semua dipangkas full daun nah ini baru tumbuh lagi daunnya jadi sebelum padat banget mau dipotongin jadi yang di dalam-dalam ini yang nggak diperlukan itu dibuang kayak gitu kalau udah kepadetan kan kita nggak kelihatan ntar nah ini mumpung masih belum padat banget yang di dalam ini dibuang karena tuh di dalam-dalam tuh tumbuh di dalam Oh iya tuh yang kecil-kecil jadi kan tumbuhnya kan nggak perlu itu biar nggak mengurangi nutrisi aja ke bawah-bawah ini tapi agak susah ya potongnya ya susah ini segini aja susah apalagi lebih kecil lagi itu Oh ada yang lebih kecil dari ini ada ini kan masuknya Mame kalau ukuran situ itu kan lebih kecil lagi Oh yang kayak biasa yang kecil itu ya terus Dinda kesini mau ngapain mau ikutan aja ikutan aja iseng banget kalau ini buat kontes atau buat hiasan rumah doang kalau kayak gini nih untuk kontes emang udah programan kontes jadi makanya dijaga pertumbuhannya enggak sekedar eh pangkas juga makanya ditunas-tunas di dalam ataupun kayak cabang akar-akarnya juga harus dijaga kayak gitu ini tinggal kekurangan disini sebenarnya tinggal kan ini batangnya gede nih Iya tapi cabangnya kan agak kecil nah cabang ini aja nih agak gede dikit aja Nah itu udah bagus banget jadi kemarin udah sempat ikut kontes penilaian jurinya itu cuma kurang besar di cabangnya aja Oh di cabangnya tinggal besarin cabangnya karena kenapa biasanya kalau untuk kontes itu itu emang biar cepet ditanam di tanah biar cepet di batangnya jadi orang biasa bikin pohon itu dibesarin dulu cabangnya biar seimbang dulu baru gitu tapi kalau yang pembuat ini ini kan saya dapat dari teman dia sistemnya enggak langsung besarin di sana jadi besarin aja di dalam pot biar aja nanti dia lama-lama nanti kan membengkak sendiri Iya nah jadi memang nunggunya lebih lama tapi itulah cara yang buat ini ya jadi yang buat pohon ini yang kan ini bukan saya yang buat ini punya orang saya beli jadi yang pembuat ini model buatnya kayak gitu dia nggak mau tanam di tanah digediin di sana tapi di pot dulu di pot karena tuanya nanti dia beda daripada yang di tanah itu setahun udah gede kalau ini dua tiga tahun juga masih belum gede-gede masih segini aja jadi itulah beda prosesnya beda ini kira-kira harganya berapa Om kalau dijual nah ini kalau dijual kalau harga dari pembuatnya ya pembuatnya itu mungkin sih kalau saya bilang di bonsai ini ada trainer dibilang seniman bonsainya jadi dia buat ini biasanya dia jual itu di atas 10 10 10 juta Oh 10 juta bukan 10.000 jadi 10 juta sampai 15 juta tapi ada juga yang 20 juta dia bikin jadi makanya karena dia prosesnya ini lama dia nggak main-main di ground itu banyakan orang kan main di ground dua tahun juga udah gede gitu kalau ini dia nggak mau kudu bertahun-tahun ya biarin aja dia juga kayak gini dipot biar ini sendiri kalau Dinda nggak percaya atau temen-temen mungkin penonton juga nggak percaya saya ngambil cuplikannya dikit di video Aziz Gagap tahu nggak Aziz Gagap itu kan pelawak Oh iya jadi dia pernah datang ke pembuat ini ke rumah yang punya ini nah di video Aziz Gagap itu ada udah ditunjukin harga-harganya Oh harga jual pohon-pohon kayak gini yang dia jual dari 10-20 juta nah ini cuplikannya nanti mungkin indah saya kasih link aja nonton langsung videonya disitu disebutin harganya jadi saya nggak bohong memang si pembuat ini untuk ukuran-ukuran kayak gini nih 10-20 juta dia jualnya lumayan ya ya udah tuh ya oke ya jadi ini saya udah ngerapiin tunas-tunas yang di dalam yang nggak diperlukan ya kayak gini ya dijagain terus lain dua hari atau tiga hari sekali diperhatiin terus di di dalam-dalamnya ini Oh jadi tiap hari di ini juga nanti kalau yang ininya udah panjang ini ya udah panjang udah bisa dipotong di atasnya tadi di sini ya bagian di bagian ini nantikan sisa daun ini kan dua ini ini sama ini sisanya potongnya di sini nah itu kan udah ada bunga itu kan kuncup bunga nunggu bunga gak sih iya ini kan anting putri ini juga nih kuncup bunga yang udah agak gede ya ini namanya anting putri jadi bunganya itu menggantung gantung ke bawah ngumbuhnya tuh gantung gitu gantung ke bawah di bunganya kayak anting makanya disebutnya anting karena dia kayak anting bentuknya bukan bentuknya tapi gantung kayak bunga kan ke atas tapi dia ke bawah ya udah oke ya gitu aja tuh oh ini saya lagi ngerapiin 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 ini dateng ini dateng ini Oke Pusing ya suka bonsai mini jangan lupa nonton channel bisa di animasi Oke selamat menikmati